Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semuanya semoga diberi sehat tidak kekurangan suatu apapun dan murah rezeki hari ini aku akan belajar memasak ini aku memasak bumbu yang ada aja ya, yang sekemampuanku aja, aku gak pandai, cuman aku ingin coba-coba ini ada bawang putih, bawang merah terus ada kemiri ada merica terus ini ada bumbu gulai tapi yang aku masak adalah tadaaa jengkol, ini tadi jengkolnya aku beli dari pasar, udah aku rebus lagi sekarang akan kita masak, mari kita coba tapi sebelumnya kita akan menggiling bumbunya ini dulu oke oke teman-teman sekarang bumbu sudah kita haluskan ya habis itu kita taruh di atas kompor gini supaya agak berkurang air yang kita tadi untuk menghaluskan ya nah kita haluskan dulu sebelum kita beri minyak jadi dia biar susuk dulu baru kita goreng ya apinya sedang-sedang saja kita belajar memasak jengkol siapa sih yang gak suka jengkol dengan macam-macam cara memasaknya kalau aku sih gak gak meski harus dimasak kayak apa ya yang penting itu menurut kemampuan kita memasak aja kan kita sendiri yang memakan tapi kalau yang untuk bisnis dijual gitu ya biasanya dia khusus kayak dibikin rendang jengkol atau dibikin apa semur jengkol ya aku gak tahu ini namanya masakan apa cuman aku punya bumbu yang ada di dapur aja jadi yang ada itu aku manfaatkan supaya kita nih belajar memasak nah ini sudah mau kering terus mau kering aku beri jagung bukan maksud saya ini kasih minyak ya aku pakenya untuk memasak minyak koko ini minyak jagung dikit aja kita masaknya pakenya minyaknya jagung nah aduh kebanyakan gak sih nah ini dia gak harus minyak jagung juga kalau kalian punya minyak sayur yang lain boleh hmm baunya enak loh tadi aku kan beri itu ada bumbu apa ya yang sudah bubukkan itu aku beli di market ada tulisannya gulai tapi aku gak ngerti apakah harus harus itu itu aja atau gimana ini aku tetap pakai bumbu sendiri bumbu yang kita meracik sendiri kita tambahin ya karena kita perlu bawang merah bawang putih ini aku kasih kemiri juga terus dikasih apa lagi ya supaya enak gimana kalau kita kasih daun jeruk nanti kita akan coba memetik di belakang daun jeruknya aku suka masak-masak cuman aku gak begitu mahir cuman aku senang belajar begini nah ini kayaknya udah mulai harum kita masukkan jengkolnya ya kita aduk dulu begini nah ini teman-teman ini udah aku kasih garam aku kasih gula aren gula aren ya aku beri daun daun jeruk supaya gak begitu bau jengkol aku sepertinya senang masak ini ini berulang-ulang aku juga pernah ya sepertinya bikin video seperti ini ini bukan santan bukan cuman aku kasih itu kemiri jadinya kental kita tunggu sampai matang ya udah aku kasih garam aku gak tau ini masakan apa namanya gak ngerti ya yang penting tuh rasanya oke kita akan tunggu ya sampai masak biasanya ini sampai menyusut airnya baru kita akan merasakan rasa yang kita mau biar cepat matang kita tutup hari ini hari ini aku sudah membuat dua menu tadi sudah masak ikan kita bikin bumbu pindang ya bumbu pindang sudah masak tapi ikan haruan kalau ini kalau ini kita masak cengkol kita masak cengkolnya aku akan ada masakan lagi nanti setelah selesai masak ini aku akan membuat aku punya ikan ayam ikan ayam ada daging ayam terus aku masih punya ikan lili tapi lilinya bukan lili biasa ini lili rawa lili rawa itu yang dia besar dia dia besar kalau besar lagi itu bisa seperempat dan dia panjang lilinya itu panjang bukan seperti lili biasa seperti belut lilinya itu seperti belut itu namanya lili rawa kalau di kalimantan sini banyak orang mancing atau memang di pasar dijual namanya limbar nanti aku akan menggoreng ikan libat lili rawa oke sampai disini dulu ya kita tunggu sampai masak assalamualaikum selamat menikmati